Kelas 10, Kerukum Merdeka, kita masuk pada halaman 34 ya, tas ketiga, yaitu membaca dan menyusun ulang. Nah, di sini petunjuknya, Andi sedang menulis tentang pengalamannya menonton pertandingan sepak bola, sebuah pertandingan sepak bola. Nah, secara berpasangan, susun ulanglah paragraf ini menjadi sebuah teks yang bermakna, diskusikan hasil kamu itu dengan kelas, anggota kelas lainnya. Nah, jadi sebelum kita susun ulang, paragrafnya ini kita terjemahkan terlebih dahulu ya. Nah, bagaimanapun, pertandingan sepak bola terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Ketika dua klub sepak bola terbaik di negara saya bermain melawan satu sama lain, ya, bertanding di sebuah pertandingan final pada turnamen sepak bola nasional. Kedua, tim musuh bebuyutan ini telah pernah saling berhadapan di masa lalu ya, each other in the past, di masa lalu. Dan, jumlah kemenangan mereka, jumlah kemenangan mereka hampir sama sepanjang sejarah pertandingan mereka, terutama di turnamen ini. Jadi, pada dasarnya, tidak ada yang tahu tim mana yang difavoritkan untuk memenangkan pertandingan di partai final. Nah, pertandingan berlanjut tanpa gol, sehingga jeda paruh waktu pertama. Tetapi, pada babak kedua, tetapi seiring dimulainya babak kedua, intensitas permainan semakin meningkat. Sementara itu, saya merasa gugup di stadion. Karena, tim saya tidak bermain sesuai ekspektasi kami ya, our expectation, harapan ya, tidak sesuai dengan harapan kami. Faktanya, tim saya beruntung bisa bertahan dari beberapa peluang mencetak gol dari tim lawan. Dan, tiba-tiba, kemudian tiba-tiba, bola dioper ke striker penyerang utama ya, striker itu penyerang. Penyerang, penyerang utama tim favorit saya dari entah dari mana ya. Dan sebuah gol, nah, dan sebuah gol dicetak oleh tim saya. Membuat para pendukung tim saya benar-benar gembira dan gila dengan perasaan akan kemungkinan kemenangan. Dan, pada akhirnya, kami memang menjadi tim pemenangnya. Nah, bagaimanapun, itu paragraf berikutnya, bagaimanapun, saya menganggap pertandingan ini menarik karena kami, kita tidak pernah tahu tim mana yang akan menang. Di samping itu, saya menganggap pertandingan ini seru juga karena menarik supporter dari seluruh negara saya. Akhirnya, akhirnya, menarik juga karena tidak ada, ya terakhir ya, terakhir, ini menarik juga karena tidak ada cara olahraga lain yang membuat kita se-emosional ini. Saya menyukai sepak bola, baik dimainkan antara dua tim internasional atau tim lokal. Sepanjang tim tersebut memberikan yang terbaik dari mereka di lapangan. Dan, acara olahraga yang ingin saya bicarakan adalah turnamen sepak bola klub nasional di negara saya yang diadakan, diselenggarakan tiap tahun. Kemudian, paragraf terakhir, namun, di saat pertandingan benar-benar dimulai, seluruh supporter kedua tim berteriak dan menyemangati tim masing-masing seolah-olah mereka akan menang. Sebagai seorang supporter, saya juga ingin tim saya memenangi pertandingan ini dengan cara apapun. Bagaimanapun, kedua tim memainkan sepak bola yang sangat kasar dan keras yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran yang tidak diinginkan dan beberapa pertengkaran yang tidak menguntungkan. Nah, itu dia terjemahannya. Nah, sekarang kita lihat mana yang pertama dan mana yang paragraf pertama dan mana paragraf berikutnya. Nah, ini dia. Yang pertama, ini. I like football. Football, ya. Football ini nomor satu. Kemudian, ini nomor dua. Nah, ini nomor dua, ya. Nah, kemudian tim worst favorite to the final. Nah, nomor tiga, ini dia. Nomor tiga. Nomor dua, nomor tiga. Nah, ini nomor empat. Eh, nomor ini. Oh, ini nomor. Ya, ini nomor tiga. Ini nomor tiga. Ini nomor. Ini nomor tiga, sorry. Ini nomor tiga, ya. Sorry, sorry. Ini nomor tiga. Ya, ini salah ini, ya. Dan ini nomor empat. Karena dia sudah victorious team, ya. Ini nomor empat. Dan ini nomor terakhir, nomor lima. Ya, satu. Dua. Ya, berurutan ceritanya, ya. Nah, ini dia. Ya, kalau ada pendapat yang lain, silakan kalian buat di komentar. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.